Intro Halo guys, ketemu lagi sama gue, Angki Prasya Santoso di Angki PS Review dan Unboxing Kali ini kita mau nge-review mainan lagi Dan sebelum kita mulai, ayo di-like dulu video ini dan di-subscribe bagi yang belum Oke guys, sekarang di hadapan gue ada High Grade Gundam Barbatos, Original Bandai Ya bisa dilihat, High Grade Iron Blooded Orphan, 1.144 Scale Dan ini judulnya ya guys ya Bisa dilihat disini, Gundam Barbatos, Original Bandai Gundam Info, kalian bisa kunjungi link ini guys Logo Bandai 1.144 Scale Model Gundam Barbatos Nomor 1 ya guys ya Dari serial Iron Blooded Orphan Di sisi lain ada, bisa dilihat Disini ada pilot dan tampilan dari Gundam Barbatos di animenya Dan kemudian di sisi lain ada sampel-sampel dari pose Dari Gundam Barbatos Dan bisa dilihat disini, bisa di custom dengan Gundam lain dari seri Iron Blooded Orphan Oke guys, disini kita dapat manual book seperti biasa Karena ini adalah model kit, jadi kalian harus melihat manual booknya untuk merakitnya Bisa dilihat disini Wah, mungkin bagi yang belum tahu Gundam ini sangat rumit Tapi sebenarnya ini baru level High Grade Jadi tergolong mudah untuk merakitnya Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka Oke guys, ini dia Gundam Barbatos 1 banding 144 scale Original Bandai Bisa kita lihat disini detail yang sangat menarik dari Gundam Barbatos Kalau dilihat bentuk dari Gundam Barbatos ini adalah Gundam yang eranya sebelum teknologi sangat maju seperti Gundam RX Dimana di Gundam Barbatos ini belum ada yang namanya tembakan laser Dan bentuknya masih sangat simple Dan gue suka banget bentukannya seperti ini Oke guys, kita lihat option parts yang kita dapat disini Ini ada pedang Pedang ini mungkin terlihat seperti Great Sword ya guys Karena ini besar Tidak tajam dan sangat lontur Oke, ini adalah apa ya ini Mungkin bisa kita sebut ini sebuah getokan Iya, getokan Untungan Untungan Lontur juga, tapi jangan dicoba ya Nanti patah Dan ini adalah tangan pengganti Kita bisa ganti tangan Barbatos dengan tangan yang ini Bedanya adalah tangan yang ini ada sealnya guys Ada timingnya Walaupun kecil Bisa dilihat Itu timingnya Oke guys, kita lihat matanya Itu ada sticker disana ya guys ya Sticker di bagian mata Sticker di bagian dada Sticker di bagian shoulder pads Sticker di bagian lutut Dan di belakang sepertinya Nah, ini bisa dibuka guys Sekarang kita lihat seberapa banyak artikulasi dari Gundam Barbatos ini Terima kasih sudah menonton! dan sekarang kita coba mengganti tangannya guys ini sangat mudah namun butuh sedikit tentunya kita lepas dulu bagian depan seperti ini, lalu kita pindahkan ke tangan yang akan kita pasang oke seperti ini dan sekarang kita pasang jangan lupa perlakukan sangat lembut karena ini adalah bahan plastik ya guys ya jadi sangat-sangat rapuh kalian harus pemperlakukannya dengan sangat baik dan berhati-hati nah seperti itu, sangat mudah bukan? dan inilah tameng dari barbatos, keren banget dan sekarang kita coba pasangkan senjata, war barbatos ok guys itu dia, gandam barbatos, gimana menurut kalian? ini adalah gunpla atau gandam plastik ya guys ya secara detail high grade gandam barbatos ini sangat baik menurut gue ya, sangat mirip dengan di filmnya, walaupun beberapa bagian masih menggunakan stiker dan kalian harus berhati-hati dalam memasangkan stiker ya guys ya mulai dari artikulasi, gandam barbatos ini sangat baik artikulasinya kalian bisa posekan gandam barbatos dengan dinamis gandam barbatos ini bisa melakukan pose-pose yang sangat sulit sekalipun dan tentu saja, harga dari gandam barbatos ini tergolong sangat murah semua series gandam barbatos sangat murah harganya guys pisaran 200 ke bawah atau 200 ke atas, tapi tidak sampai 300 guys dan tentu saja, dengan harga yang cukup murah, kalian bisa mendapatkan gandam barbatos dengan detail yang sangat bagus dan original bandai tentu saja oke guys, cukup sekian review gue high grade gandam barbatos jika kalian suka video ini, klik like jika kalian tidak suka, boleh di share ke teman-teman kalian yang suka ya guys ya dan jangan lupa di subscribe channel ini karena itu yang membantu gue untuk bisa nge-review lagi kayak gini guys oke guys, cukup sampai disitu dulu let's find what makes you happy but no more drama gue angkit PS, sampai jumpa di review berikutnya see ya, see you, see ya yo sub indo by broth3rmax